Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbi'i wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Kalimat yang paling indah kita keluarkan dari lisan kita Dari hati yang paling dalam Puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Atas karunia rahmatnya dan juga curahan nikmatnya Yang senantiasa menghiasi diri kita Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita Di dalam jalan yang diridai Allah SWT Kemudian salat berstah salam Semoga tetap tercualah limpahkan kepada Panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya Juga orang-orang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang berupaya Untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad SAW Dan juga perjuangan Beliau keluarganya dan para sahabatnya Bagaimana mereka mengamalkan agama ini Dengan baik dan benar Kita juga berusaha untuk mengikutinya Dengan baik dan benar Kita termasuk umatnya Yang kelak pada hari kiamat Kita meminta kepada Allah SWT Agar Allah mengizinkan Nabi-Nya Untuk memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita membahas sebuah kaedah Tentang diri kita Untuk tetap waspada terhadap Perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang mereka senantiasa tidak akan pernah rela Sampai kita mengikuti agama mereka Itulah kaedah yang perlu kita rendungi bersama Setiap gerak, setiap langkah, konsep, ide Maka yang paling pantas adalah Petunjuk Islam Ya petunjuk Allah SWT Dengan terus mewaspadai Bahwa mereka terus senantiasa Akan bersama kita Untuk berusaha mereka mengajak kepada Agama mereka Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Adalah prinsip pokok yang kita ambil Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Katakanlah bahwa Allah itu dekat Inilah tema yang kita akan bahas bersama Diambil dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu tentang aku Maka sesungguhnya aku adalah dekat Sahabatnya yang dirahmati oleh Allah SWT Ayat ini tentu tidak asing lagi bagi kita Mengenai sebuah amalan yang paling urgen Yang paling penting dan paling banyak dilakukan oleh Seorang hamba kepada Rabbnya Yaitu berdoa Meminta kepada Allah SWT Berbagi permasalahan Baik sesuatu yang dicita-citakan Yang diharapkan ingin terkabul Tercapai dan terjadi peristiwa Yang ditunggu-tunggu Atau pula kita memohon kepada Allah SWT Terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan Dari mara bahaya, dari bencana, dari musibah Atau hal-hal yang lain Yang tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi Itulah manusia sebagai hamba Tuhannya Yang selalu memohon kepadanya Untuk setiap permintaan yang ingin diharapkan Terkabul atau juga ingin terhindar dari bahaya Kemudian sebagai seorang muslim Dan seorang yang beriman kepada Allah SWT Doa tidak hanya dengan permintaan lisan kita Meminta kepada Allah hal yang ingin terwujud Atau hal yang ingin kita hindari Tetapi bentuk ibadah sebetulnya Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Rangkaian dari semua ibadah Dari awal sampai akhir Tujuannya itu adalah doa Permintaan kita kepada Allah SWT Makanya Salat itu dikatakan secara istilah Itu adalah ad-doa Berdoa Kenapa? Karena memulai dari takbiratul ikhram Mulai dari takbiratul ikhram Karena salat Mulai dari takbiratul ikhram Hingga salam Itu terkandung di dalamnya doa-doa Yang kita minta kepada Allah SWT Mulai dari diteguhkannya hidayah kita Dalam Islam Kemudian juga memohon di dalamnya Meminta rejiki Kemudian meminta keselamatan dunia akhir Dan lain sebagainya Kemudian begitu ibadah yang lain Puasa juga sama Di dalamnya sebetulnya terkandung Adanya doa kita kepada Allah SWT Kemudian ibadah haji Dan ibadah yang lain Maka Para ulama menyebutkan bahwa Doa yang kita panjatkan Kepada Allah SWT Itu adalah terbagi menjadi dua bagian Pertama Doa permintaan Atau doa masalah Doa permintaan yang kita langsung meminta kepada Allah SWT Secara alisan kita Kita meminta bahagia di dunia Meminta Terhindar dari mara bahaya Minta Langsung secara alisan kita kepada Allah SWT Dan yang kedua adalah doa ibadah Yaitu doa yang dengan rangkaian ibadah Sebetulnya Meminta kepada Allah Supaya ibadah itu diterima Dengan melaksanakannya ibadah Kita diberikan pahala oleh Allah SWT Kemudian dengan ibadah itu Kita mendapatkan Apa namanya Kemuliaan di sisi Allah SWT Dan lain sebagainya Sehingga Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Doa inilah yang Kata Nabi SAW Menjadi Mughul ibadah Saripati Atau sum-sum Daripada ibadah Inti dari ibadah Oleh karenanya Seorang untuk beribadah kepada Allah SWT Dengan doa ini Maka tidak ada perantara Tidak ada perantara Dengan makhluknya yang lain Maka Allah mengatakan Wa ida salah kaibadi Anni fa inni qarib Ujibu dakwata da'ida da'ani Pali yastajibu liwal yu'minubi Bahwa Allah SWT mengatakan Apabila mereka menanyakan Kepada butatanku Aku dekat Aku akan mengabulkan doa Lihat Allah SWT Menyatakan langsung Tidak ada perantara Kalau kita berdoa Langsung berdoa Kepada Allah SWT Sahabat-sahabatku Yang dirahmati oleh Allah SWT Maka Oleh sebab itu Doa Yang diajarkan oleh Allah SWT Yang terkandung Di dalam Al-Quran Sangat luar biasa Tidak ada doa Yang kita butuhkan Kecuali Al-Quran telah Mengajarkan kepada kita Dengan bahasa-bahasa Yang sederhana Singkat Padat Dan sangat luar biasa Bukankah kita Setidaknya Memohon kepada Allah SWT Yang paling besar adalah Kebahagiaan di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Allah SWT mengajarkan kita Melalui Al-Quran Dengan doa Rabbana antina Fit dunya Hassanah Kita memohon kepada Allah SWT Untuk kebahagiaan di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Kemudian juga doa-doa yang lain Di dalam Al-Quran Sangat banyak Subhanallah Dilengkapi lagi dengan doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Melalui hadis-hadis Nabi Maka ada para ulama yang Buat Apa namanya Doa-doa Dikumpulkan Dan dalam ukuran Buku kecil Ya saku Buku saku Dan itu kita mudah dibawa kemana-mana Kemudian bahkan Sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa Di belahan dunia Yang kita kenal dengan Kitab Hisnul Muslim Ini menjadi panduan bagi kita Bagaimana seorang Muslim Untuk tetap berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan keberadaannya Maka dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ayat ini mengingatkan kepada kita Allah itu dekat Kalau engkau ditanya Tentang aku Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat turun kepada Nabi SAW Maka katakan aku dekat Kedekatan inilah Yang menjadikan seorang hamba Tetap teguh Tetap istiqamah Tetap konsisten Tetap percaya diri Dalam mengarungi kehidupan Ketika datang suatu Hal-hal yang membahagiakan Maka dia akan gembira Karena itu sudah pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian lisanya Tidak henti-henti bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian lisanya juga Tidak berhenti untuk Bertafakur juga Kemudian juga Apa namanya Ketika datang suatu musibah Dia tidak henti-hentinya Untuk beristighfar Kemudian memohon ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian merenungi Apa sebab yang terjadi ini Apa kesalahan dan dosa Sehingga dia Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Inilah konsep seorang hamba Dalam berdoa Sehingga Sehingga kedekatan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat dekat Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga ini perlu kita Renungi bersama Dan juga Kita Apa namanya Hadirkan setiap gerak dan langkah kita Diiringnya dengan doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Di dalam Apa namanya Kita Kecil Tapi syarat dengan Manfaat yang luar biasa Kita bisa Memulainya Ya Di dalam Apa namanya Doa-doa tersebut Aktifitas kehidupan kita Yang kita mulai dari Bangun tidur Ya Kemudian seorang muslim Akan bangun tidur Maka Kita diajarkan Ada doa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Rasulnya Ajarkan untuk kita Berdoa Ketika bangun tidur Kemudian juga Setelah itu Kita akan Masuk kamar mandi Untuk Bersuci Kemudian disitu Ketika masuk juga ada doanya Kemudian setelah keluar Juga ada doanya Kemudian Kedah hendak Memakai pakaian Ada doanya Kemudian kita hendak Pergi Jalan keluar rumah Ada doanya Menuju masjid Ada doanya Ketika masuk ke masjid Ada doanya Dan ketika kita duduk Di masjid Kemudian kita terus Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sholatnya Kemudian setelah itu Kita berdikir Setelah sholat Kemudian kita keluar Dari masjid Ada doanya Kemudian kita berangkat Lagi ke rumah Ada doanya Kemudian kita nanti Sarapan Ada doanya Kemudian kita nanti Berkerja Ada doanya Dan kemudian kita Ada yang berangkat Ke pasar Ada doanya Kemudian ada yang berangkat Ke tempat kerja Yang lain Kemudian berbisnis Dan lain sebagainya Kemudian mungkin Di tengah jalan Dia melihat musibah Maka ada doanya Melihat yang menakjubkan Dia ada doanya Subhanallah Sahabatku yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Bagaimana Islam Dengan hal ini Menganjurkan kepada kita Untuk terus Lisan kita basah Dengan berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan terus ini Maka Kita akan dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedekatan kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan semakin dekat Oleh karenanya Kita tidak ada Perantara Antara kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita langsung Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sahabatku yang Rahmatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi doa-doa inilah Yang perlu kita Renungi bersama Dan juga kita Berusaha untuk Menghafalnya Ya terutama Anak-anak kita Kita ajarkan Sejak diri Makanya Nabi SAW Mengajarkan kepada Sahabat Nabi Ya Waktu itu Masih dalam Usia belia Ya gulam sambillah Wahai gulam Sambillah Ketika makan itu Apa Katakanlah Menyebut Nama Allah Wakul Biaminik Makanlah Dengan tangan kanan Wakul Mimma Ya liqtian Makanlah apa yang ada Di dekatmu Kemudian juga Nabi SAW Mengajarkan kepada Sahabatnya Kalau kau meminta Minta lah kepada Allah Dan kau memohon Memohonlah kepada Allah Ini Subhanallah Pendidikan Nabi SAW Yang diajarkan langsung Kepada para sahabat Sejak dini Sehingga Keimanan Masuk kepada Jiwa-jiwa mereka Sehingga mereka Hidup Dengan kedekatan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Seseorang sudah dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia akan Mendapatkan Bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika dia bermaksiat Dia malu Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyertainya Dan melihatnya Kalau dia melakukan Kebaikan Dia termotivasi Ingin Pahala ini Dapatkan darinya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah luar biasa Seorang muslim Dan konsep Kedekatan Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih lagi Secara umumnya Walaupun Doa-doa Kita diajarkan oleh Allah dan Nabinya Mulai Al-Quran dan Hadis Dengan bahasa Arab Tapi Tidak Apa namanya Tidak Tetapi Tidak juga Apa namanya Terlarang Tidak terlarang Juga kita Berdoa dengan Bahasa kita Apa yang terungkap Dan apa yang kita Mohonkan Silahkan saja Akan tetapi Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahasa Al-Quran Dan bahasa Hadis Nabi Dalam doa-doa Itu sangat luar biasa Sudah terpenuhi Dan sudah Terkumpul di dalamnya Doa apa yang kita Butuhkan Sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Mulai Al-Quran Dan hadis Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan doa tadi Maka seorang hamba Akan menjalin hubungan dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah pun menyebutkan Bahwa Allah akan mengabulkan doanya Mari kita sama-sama Melihat sesuatu Petunjuk Tentang kaidah ini Wa idah sa'ala kaibadi Anni fa'inni qarib Bahwa ayat ini Datang setelah Ibadah puasa Subhanallah Kita mengetahui Bahwa ibadah puasa Adalah ibadah yang Rahasia Kenapa dikatakan rahasia Karena Ibadah puasa Tidak ada yang mengetahui Kecuali dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kejujuran dirinya Yang menjadi Ukuran Kebenaran Dalam ibadah puasa Kalau tidak sholat Maka masih terlihat Oleh orang lain Ya ketika seorang Tidak terlihat Di masjid Sama sekali Maka Seorang akan Menyebutkannya Bahwa sipulan Tidak pernah sholat Karena nampak Secara lahiri Dan seorang laki-laki Diharuskan Sholat berjamaah Di masjid Kemudian juga Ibadah haji Seorang akan nampak Ketika dia pergi haji Atau tidak pergi haji Masih nampak Tetapi ibadah puasa Mungkin secara lahiriah Dia tidak makan dan minum Tetapi kan Tidak menutup kemungkinan Dia juga bisa bersembunyi Dan makan Lalu minum Kemudian keluar rumah Dia Menunjukkan Apa namanya Orang yang berpuasa Maka ibadah puasa Ini adalah menunjukkan Ibadah yang Rahasia Dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Pahala yang Allah Berikan kepadanya Di dalam puasa Itu adalah Di dalam hadis Akulah yang akan Memberikan pahalanya Kan begitu Karena kedekatan dirinya Maka Ayat ini Yang kita bahas Itu setelah Ayat Mengenai tentang Puasa Ini menunjukkan Kedekatan kita Kepada Allah subhanahu Dalam berdoa Ibaratkan seorang puasa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kejujurannya langsung Berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga puasa Begitu juga doa Yang kita Terus panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Manis pestasi Atau bukti Atau keluar dari Kejujuran seorang hamba Ketika minta Maka Permintaan itu Akan dilihat Dengan adanya ucapan Yang dia keluarkan Dari lisan Keyakinan Yang dia keluarkan Dan juga tingkah laku Tidak mungkin Seseorang meminta Petunjuk Kepada Apa namanya Seseorang Umpamanya dia tersesat Dari jalan Kemudian dia minta Ditunjukkan ke jalan Yang benar Lalu dia Tidak serius Untuk mencari Arah yang Dia udah tunjukkan Bahwa jalan Menuju Yang ditargetkan itu Adalah ke Sebelah kanan Umpamanya Tetapi dia gak peduli Dan dia Tidak serius Kemudian dalam Akhirnya Tidak akan sampai Seperti itu Begitu juga dalam doa Maka ditunjukkan Bahwa dalam hatinya Kemudian dalam lisannya Begitu juga dalam Anggota badannya Maka diusahakan Itu mencerminkan Permintaannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita sama-sama Merenungi Beberapa Ayat-ayat Yang di dalam ini Paidah-paidahnya Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya Menyebutkan Di dalam Al-Quran Ada 14 ayat Ya Bukan Ada 14 pertanyaan Ya Al-Quran Mengandung 14 pertanyaan Semuanya Diawali dengan Yas Alunaka Mereka bertanya Kepadamu Ini ada 14 ayat Mengenai ini Ya dalam Al-Quran Kemudian datang Jawabannya dengan Kul Katakanlah Maka jawab Pertanyaan itu Kecuali pada Satu ayat Di dalam Surah Toha Fakul Menggunakan Maka katakanlah Dan kecuali Tempat yang Hanya satu-satunya ini Ya ini Kaidah yang kita bahas Wa idah Sa'ala ka'ibadi Anni Fa'ini Qarib Lihat Dan diawali dengan Sejumlah syartiyah Dan apabila datang Apa namanya Hamba-hamba Aku bertanya Kepadaku Maka aku dekat Dengan syartiyah Tidak menggunakan Kul Katakan Maka katakanlah Jadi Allah menyebutkan Fa'ini Qarib Maka aku dekat Ujibu dakwata Da'idadani Maka aku dekat Dan mengabulkan Permohonan orang Yang berdoa Apabila mereka Berdoa Memohon Kepadaku Maka seolah-olah Ini redaksi Ayat singkat Kalau Kul Seolah-olah Menjauhkan Kedekatan Antara Seorang Yang berdoa Kepada Tuhannya Maka datanglah Jawabannya Dengan tanpa Menggunakan Perantara Pa'ini Qarib Lihat Maka aku dekat Ini menunjukkan Kedekatan Seorang hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Dekatnya Seorang diri Hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Renungan kedua Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Kaidah ini Ada kata Ibadih Ya Hamba Hambaku Ya berapa Banyak kasih sayang Terhadap Hamba Hambanya Yang diisyaratkan Dengan lapat Ibadih Allah Menisbatkan Mereka Kepadanya Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Menisbatkan Hamba Hamba Makhluknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Pemuliaan Maka Tidak ada Predikat Yang paling Tinggi di dunia Ini Kecuali Menjadi Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Disandarkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Hamba Allah Ya makanya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Di berbagai Ayat Disebutkan Bahwa Nabi juga Memiliki Predikat Yang mulia Ini Ibadih Hamba Allah Ya Maka Orang Yang Sudah Menjadi Hamba Allah Maka Dengan ayat Ini Maka Siapa Yang kita Tidak Mengetuk Pintunya Dengan Doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Sudah Menjadi Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Fa'ini Qarib Maka Aku Dekat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Aku Adalah Dekat Terkandung Penetapan Kedekatan Dirinya Kepada Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Maha Mulia Dan Tinggi Dan Kedekatan Yang khusus Terutama Bagi Orang-orang Yang Beribadah Dan Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ini Demi Allah Termasuk Di antara Yang terbesar Mendorong Seorang Mumin Untuk Semangat Beribadah Dengan Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Allah Itu Dekat Kemudian Renungan Keempat Dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ujibu Aku Mengabulkan Terdapat Dalil Yang Menunjukkan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Yang diminta Oleh Hamba Terrealisasi Ingin Terbuktikan Ingin Diharapkan Terwujud Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mampu Untuk Mewujudkannya Begitu Sesuatu Hal Yang Ingin Dihindari Tidak Ingin Terjadi Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mampu Untuk Menghindari Semua Itu Ujibu Allah Mengatakan Aku Akan Mengabulkan Kalau Kita Dengan Manusia Biasa Dan Walilah Masyalul A'la Kita Memohon Kepada Apa Namanya Orang Yang Lebih Tinggi Di Kita Mungkin Mereka Bisa Memberikan Kepada Kita Bantuan Tapi Tidak Semua Yang Kita Mohonkan Itu Bisa Dikabulkan Oleh Mereka Karena Kelemahan Yang Ada Pada Diri Mereka Diantara Hamba Hambanya Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Wujibu Mengabulkan Ini Menunjukkan Optimis Seorang Mumin Untuk Meminta Kepada Allah Apapun Yang Diminta Sekecil Atau Sebesar Apapun Yang Kita Minta Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Mengatakan Ujibu Aku Akan Mengabulkan Kemudian Sahabatku Yang Dirahmatilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Renungan Pirmannya Yang Kelima Ida Da'ani Apabila Dia Memohon Kepadaku Ini Mengisyaratkan Bahwasannya Syarat Dikabulkan Doa Adalah Hendaknya Mereka Menghadirkan Hatinya Kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ida Da'ani Hadirkan Dirinya Dalam Berdoa Makanya Salah Satu Dalam Bentuk Doa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Adalah Paham Apa Yang Dibacakannya Paham Apa Yang Dimintanya Jangan Hanya Sekedar Kita Berdoa Kemudian Tidak Apa Namanya Paham Terhadap Doanya Kemudian Di dalamnya Juga Ida Da'ani Ada Keikhlasan Yang Terkandung Di dalamnya Kemudian Kebutuhan Merasa Dirinya Adalah Sangat Apa Namanya Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Allah Maha Apa Namanya Dermawan Ida Da'ani Apabila Dia Memohon Kepada Aku Jadi Tunjukkan Kita Memang Meminta Kepada Allah Hadirkan Dengan Hat Yang Ikhlas Kemudian Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Segala Ketundukan Apa Namanya Menghindari Hal-hal Yang Bertolak Belakang Dari Hal-hal Penghalang Kita Dari Terkabulnya Ibadah Kita Melalui Doa Ini Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Renungan Yang Keenam Di antara Petunjuk Dan Makna Yang Ditunjukkan Dalam Kaidah Wa idah Sa'ala Kaibadi Anni Fa'ini Qarib Bahwa Allah Mengabulkan Seseorang Apabila Berdoa Kepadanya Karena Terkadang Doa Itu Dikabulkan Ke orang Itu Bertambah Iman Yang Kuat Dan Juga Apa Namanya Terus Dikabulkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Dengan Imannya Menjadi Kuat Pahalanya Bertambah Disimpan Sehingga Di dalam Doa Wa idah Sa'ala Kaibadi Anni Fa'ini Kharib Kedekatan Kita Dengan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Doa Terus Diminta Kepada Allah Subhanahu Dengan Penuh Maka Pengkabulan Doa Semakin Dekat Dan Tentunya Ketika Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dikabulkan Doanya Maka Para ulama Juga menyebutkan Bahwa disitu Ada doa Yang cepat Dikabul Langsung Atau Allah Subhanahu Wa ta'ala Tunda Atau Allah Ganti Dengan Perkara Yang Lain Maka Ketika Kita Memohon Sesuatu Kemudian Ingin Mencapai Sesuatu Kemudian Kita Terus Berdoa Kepada Allah Lalu Tidak Juga Kunjung Datang Apa Yang Kita Inginkan Maka Ketahuilah Renungilah Barangkali Allah Ingin Menunda Supaya Kita Tetap Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Penuh Keyakinan Sehingga Bertambah Pahalanya Dan Allah Tunda Itu Dengan Memperbanyak Pahala Kepada Kita Atau Sejatinya Allah Mengganti Dengan Hal Yang Lebih Baik Ketika Kita Ingin Berdoa Untuk Kesuksesan Dalam Berkerja Dalam Berdagang Berjualan Kemudian Tiba-tiba Kita Belum Kunjung Sukses Dalam Berjualan Tetapi Di satu Sisi Kita Sukses Di dalam Karir Berkerja Ternyata Mungkin Sadi Allah Subhanahu Wa ta'ala Menginginkan Kita Yang Terbaik Bukan Hanya Bisnis Yang Kita Keluar Tapi Dengan Berkerja Dan Sehingga Disitu Kita Lebih Bermanfaat Kepada Orang Lain Kemudian Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Renungan Ketujuh Dari Kaidah Yang Kita Bahas Ini Adalah Mahkota Dari Rahasia Rahasia Halus Yang Berkaitan Dengan Kaidah Ini Dan Apabila Mbah-mbahku Bertanya Kepadamu Tentang Aku Sebenarnya Aku Dekat Bahwasannya Anda Melihat Padanya Suatu Rahasia Rahasia Keagungan Agama Yaitu Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kedekatan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Adalah Dengan Disertai Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Murni Berarti Doa Inilah Menunjukkan Kepada Nilai Konsep Tauhid Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Yang Maha Kaya Allah Satu-satunya Yang Mengabulkan Dialah Yang Dekat Kepada Hambanya Semua Problem Permasalahan Dia Yang Menuntaskannya Kemudian Semua Itu Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Rahasia Ini Yang Seorang Mumin Hendaknya Kenalilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Bertauhid Maka Ini Akan Menjadikan Dirinya Akan Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tau Janji Allah Kepada Siapa Dan Juga Murka Allah Kepada Siapa Sehingga Kedekatan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Terjalin Inilah Diantaranya Rahasia Rahasia Daripada Kaidah Ini Sangat Luar Biasa Yang Pada Intinya Adalah Seorang Hamba Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Melalui Doanya Kemudian Kita Berda Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tanpa Perantara Dan Ini Terwujud Dalam Kandungan Rahasia Besar Adalah Tauhid Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Semakin Dia Bertauhid Benar Maka Semakin Dekat Dia Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Mengabulkan Doa-doa Yang Seorang Hamba Panjatkan Kepadanya Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Itulah Rahasia-rahasia Yang Bisa Kita Ungkapkan Supaya Kita Lebih Yakin Dengan Kedekatan Kita Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Melalui Doa-doanya Yang Kita Terus Panjatkan Makanya Ada Seorang Sahabat Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Memberikan Pengajaran Yang Luar Biasa La Tajalu Risana Karot Ben Mendikrillah Jangan Kau Berhenti Lisanmu Basah Dengan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Terus Mengucapkan Doa Kemudian Yang Paling Utama Adalah Melantunkan Dan Mentadaburi Al-Quran Itu Di Antaranya Salah Satu Kita Saran Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Merenungi Juga Firman Firmannya Ayat Ayatnya Ketika Berhenti Dalam Ayat Ayat Tentang Rahmat Kemudian Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Berhenti Dalam Ayat Ayat Tentang Pahala Kita Meminta Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Pahala Itu Ketika Berhenti Pada Ayat Kesuksesan Orang Orang Yang Salih Kemudian Pahala Yang Diberikan Orang Orang Salih Maka Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Kita Juga Termasuk Orang Orang Seperti Itu Dan Begitu Juga Ketika Kita Berhenti Pada Ayat Yang Mengatakan Keburukan Atau Apa Namanya Sisaan Allah Terhadap Orang Orang Yang Berdosa Orang Orang Munafik Maka Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Agar Terhindar Dari Perbuatan Tersebut Terhindar Dari Kemunafikan Kekufuran Sehingga Terhindar Juga Dari Azab Yang Allah Timpakan Kepada Orang Orang Seperti Itu Ketika Kita Berhenti Pada Ayat Tentang Neraka Maka Kita Juga Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Dihindari Daripada Neraka Tersebut Dengan Tentunya Dibuktikan Dengan Perbuatan Kita Untuk Tidak Menjurus Kepada Hal-hal Yang Menjurumuskan Kepada Neraka Tadi Subhanallah Inilah Kedekatan Seorang Hamba Dalam Berdoa Oleh Bagaimana Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dikisahkan Bakar bin Abdullah Al-Mujani Salah Seorang Pemimpin Dari Tabiin Berkata Siapakah Orangnya Yang Sepertimu Wahai Anak Adam Dikosongkan Di antara Dirimu Dan Mihram Engkau Termasuk Engkau Masuk Kepada Tuhan Dari Apa Darinya Apabila Engkau Menghendakinya Tidak ada Penghalang Tidak ada Penerjemah Di antara Dirimu Dengan Tuhan Maka Alangkah Besar Nikmat Ini Yang Tidak ada Mengetahui Harganya Kecuali Orang Yang Diberi Taufik Dan Kecuali Orang Yang Melihat Keburukan Yang Banyak Dari Kau Muslimin Terjatuh Kedalam Yang Berupa Tawasul Dengan Para Wali Dan Orang Yang Soleh Dan Sangkaan Mereka Dengan Doa Itu Tidak Diterima Kecuali Melalui Pulan Pulan Tidak Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Bagaimana Doa Yang Dipanjatkan Oleh Seorang Itu Langsung Kedekatannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Langsung Tanpa Ada Penerjemah Tanpa Ada Perantara Ini Sangat Luar Biasa Ya Kemudian Apabila Kaidah Realita Prinsip Pokok Ini Telah Menjadi Jelas Maka Sesungguhnya Anda Akan Mengetahui Bahwa Kerugian Yang Hakiki Pada Seorang Hamba Adalah Tadkala Dia Tidak Mengetuk Pintu Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Dia Tidak Berdoa Langsung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Nafsunya Membuat Lupa Terhadap Jalan Yang Mulia Ini Sebagaimana Dikatakan Oleh Abu Hajim Sesungguhnya Tidak Berdoanya Diriku Lebih Aku Takutkan Daripada Tidak Dikabulnya Doaku Subhanallah Lihat Sesungguhnya Tidak Berdoanya Diriku Lebih Aku Takutkan Daripada Tidak Dikabulkan Doaku Maka Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Kita Memohon Kepadanya Semakin Kita Meminta Kepadanya Maka Allah Semakin Senang Karena Membuktikan Kepercayaan Hambanya Kepada Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Membuktikan Kepada Janjinya Kepercayaan Janjinya Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Semakin Tinggi Keimanan Seseorang Maka Allah Semakin Senang Tetapi Begitu Sebaliknya Ketika Seorang Tidak Pernah Berdoa Kemudian Tidak Memohon Dalam Permasalahannya Hal-hal Yang Dia Inginkan Tidak Melalui Langsung Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Atau Dalam Musibah Juga Tidak Ada Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terhindar Maka Berarti Disitu Ada Sesuatu Yang Menghalangi Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Keimanannya Semakin Memudar Dan Seolah-olah Dia Dirinya Tidak Meyakini Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sanggup Mengatasi Semua Ini Allah Yang Sanggup Apa Namanya Menyelesaikan Semua Masalahnya Dan Seolah-olah Dia Tidak Mempercayai Allah Memiliki Kuasaan Untuk Menuntaskan Semua Ini Maka Allah Menjadi Benci Tetapi Beda Dengan Sifat Manusia Biasanya Kalau Kita Sering Meminta Kepada Manusia Maka Sering Dibenci Oleh Manusia Kan Begitu Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Demikian Maka Banyak-banyaklah Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenikmatan Yang Luar Biasa Di Dalam Islam Kita Diajarkan Untuk Berdoa Langsung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Apa Yang Kita Miliki Kemudian Apa Yang Kita Inginkan Maka Langsung Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Imam Ibn Al-Qayyim Berkata Sesungguhnya Orang-orang Arif Telah Sepakat Bahwasannya Taufik Tidak Diserahkan Oleh Allah Kepada Dirimu Bahwasannya Kekalahan Adalah Engkau Menyepi Antara Engkau Dengan Dirimu Apabila Setiap Kebaikan Adalah Berasal Dari Taufik Allah Subhanahu Wata'ala Dan Berada Di tangannya Bukan Di tangan Hambanya Maka Kuncinya Apa? Doa Perasaan Kita Butuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Benarnya Penyandaran Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pengharapan Dan Takut Kepadanya Kapanpun Hambanya Memberi Kunci Ini Kita Terus Berdoa Berarti Dia ingin Dibukakan Pintunya Kebaikan Dan Kapanpun Dia Tersesat Dari Kunci Tersebut Artinya Dia Tidak Berdoa Maka Pintunya Dikembalikan Tetap Diharapkan Kepadanya Amirul Muminin Umar Bin Khattab Berkata Sesungguhnya Aku tidak Menanggung Kewajiban Ingin Dikabulkan Doa Akan Tetapi Aku menanggung Kewajiban Ingin Berdoa Maka Apabila Aku Diberi Ilham Untuk Berdoa Maka Sesungguhnya Pengabulan Doa Akan Datang Bersamanya Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sangat Luar Biasa Bagaimana Perkataan Imam Ibn Kaim Jadi Sesungguhnya Orang-orang Arif Telah Sepakat Bahwa Taufik Tidak Diserahkan Kepada Seseorang Kecuali Dengan Ijin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Apa Namanya Taufik Itu Tidak Bisa Kita Dapatkan Kecuali Dengan Kuncinya Dan Kuncinya Adalah Doa Maka Semakin Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Keyakinan Benar Pelurusan Penyandaran Yang Benar Maka Pintu Taufik Itu Akan Dibuka Sebagaimana Kalau Kita Mau Masuk Rumah Di rumah Kita Ada Sesuatu Yang Ingin Kita Dapatkan Maka Kita Buka Dulu Pintunya Nah Pintu Untuk Mendapatkan Taufik Itu Adalah Dengan Doa Semakin Kita Membuka Dengan Kunci Kunci Yang Benar Maka Pintu Pintu Akan Terbuka Sehingga Kita Mendapatkan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Kita Terus Renungi Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Sandarkan Diri Sehingga Kedekatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Semakin Nyata Sehingga Tadi Juga Dikatakan Umar Bintu Khantab Mengatakan Bahwa Beliau Tidak Punya Tanggungjawab Untuk Mengabulkan Doa Kan Begitu Dalam Artian Dia Tidak Ingin Mengharapkan Sesuatu Doanya Langsung Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Langsung Karena Itu adalah Hak Allah Subhanahu Di Tanggungan Yang Harus Dipikirkan Itu Adalah Doanya Dia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Kita Berhenti Ketika Setiap Doa Maka Jangan Bersegera Untuk Doanya Jadi Setiap Doa Pasti Harus Dikabulkan Tidak Itu Yang Harus Kita Pikirkan Yang Kita Pikirkan Adalah Bagaimana Doa Kita Sampaikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Baik Dengan Sandaran Yang Benar Kemudian Dengan Hal-hal Yang Disyariatkan Betapa Banyak Kita Doa Yang Dipanjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Itu Tidak Kunjung Datang Berangkali Mungkin Ada Sebab-sebab Yang Menghalangi Dari Doa Makanya Penting Bagi Kita Untuk Mempelajari Salah Satu Langkah-langkah Doa Yang Bakal Atau Yang Akan Dikabulkan Allah Subhanahu Wata Maka Diantaranya Para ulama Menyebutkan Yang pertama Adalah Dengan Ikhlas Jadi Doa Itu Adalah Memang Berasal Dari Diri Kita Doa Ikhlas Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tunjukkan Bahwa Diri Kita Semata-mata Ikhlas Ditujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Kepada Yang Lainnya Bukan Kepada Yang Lainnya Makanya Allah Mengatakan Maka Bernalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Ikhlas Surah Al-Ghafir Ayat 14 Dengan Keikhlasan Ini Sarana Kita Dikabulkan Doa Kita Al-Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kita Menjalin Kedekatan Kita Langsung Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Sepenuh Hati Artinya Tidak Laleh Tidak Berpaling Hati Kita Dalam Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Apa yang Kita Doakan Kemudian Kita Tidak Paham Apa yang Dibaca Alangkah Baiknya Kita Memahami Doa Yang Kita Panjatkan Dan Kita Khusuk Dan Memohon Dengan Sepenuh Hati Makanya Nabi Mengatakan Berdoa Kepada Allah Dan Engkau Yakin Bahwa Doamu Akan Dijabah Akan Dikabulkan Ini Penting Bagi kita Untuk Apa Namanya Punya Keyakinan Bahwa Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Akan Dikabulkan Wa'lamu Annallaha La Yastajibu Doa Min Kalbin Gafilid Lahin Ketahuilah Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Mengabulkan Doa Dari Hati Yang Lalei Dan Berpaling Jangan Sampai Kita Berpaling Kemudian Makanya Ketika Zikir Kemudian Kita Mengucapkan Doa Makna Makna Yang Kita Ucapkan Sehingga Kita Mendapatkan Pahala Dan Kemudian Dijabah Dikabulkan Dari Doa Yang Kita Ucapkan Tadi Kemudian Ketiga Adalah Dengan Menyertakan Nama Allah Yang Indah Ketika Kita Mohon Rezeki Ya Rojjak Kita Memohon Ampunan Ya Gofur Dan Sebagainya Doa Inilah Yang Allah Subhanahu Menginginkan Dan Dalam Ayat Al-Quran Mengingatkan Maka Allah Memiliki Nama-nama Yang Indah Maka Berdoa Dengan Nama-namanya Ini Diantaranya Sebab-sebab Yang Perlu Kita Renungi Dan Juga Kita Dalam Segit Tempat Waktu Juga Kita Harus Tepat Ketika Sepertiga Malam Atau Ketika Sujud Ketika Hujan Deras Ketika Apa Nama Di Antara Khotib Jumat Ada Apa Namanya Hari Jumat Itu Kemudian Dan Menghindari Hal-hal Yang Penghalangnya Makanya Nabi Mengatakan Ada Orang Yang Kusut Berdebu Dalam Kondisi Safar Ini Kan Semua Seorang Hamba Yang Sangat Perlu Dikasihani Kemudian Dia Mengangkat Tangannya Kepada Allah Subhanallah Semua Ini Layak Untuk Dikabulkan Permintanya Akan Tetapi Lihat Maka Ketika Makanannya Dari Benda Yang Haram Pakaiannya Dia Yang Haram Minumannya Yang Haram Dan Dia Dikenyangkan Dari Perkara-perkara Yang Haram Maka Bagaimana Allah Mengabulkan Doanya Maka Di antara Yang perlu Kita Berisikan Adalah Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Haram Yang Kita Pakai Kita Masuk Dan Kita Gunakan Dalam Keseharian Kita Maka Insyaallah Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Secara Langsung Kepada Allah Kita Akan Dikabulkan Allah Sahabat Yang Rahmat Allah Maka Katakanlah Bahwa Allah Dekat Kita Hadirkan Dengan Selalu Berdoa Kepada Allah Dengan Langsung Sahabat Yang Rahmat Allah Mudah-mudahan Apa yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Memberikan Kepada Kita Motivasi Kita Untuk Tetap Kita Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Doa-doa Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasulnya Melalui Al-Quran Dan Sunnah Dan Kita Hadirkan Makna-maknanya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sehingga Dengan Semua Langkah-langkah Ini Kita Akan Nyata Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Dekat Dengan Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih.